selamat menikmati pemotong rantai yaitu 10 drape ya murah sekali harganya di online itu sekitar kurang lebihnya 20 sampai 50 gak sampai pokoknya teman-teman semua disini kita ngitung yaitu dari sambungan itu 3 titik ya sambungan itu 3 titik ke belakang atau 3 titik ke belakangan ke depan itu kita masukkan untuk kepalanya kita gunakan kunci ring yang dalam itu ring 17 kita gunakan dengan 17 untuk mengunci biar gak lari posisikan terus untuk menekan kaku tengahnya menggunakan kunci 12 ring kita akan canggih ke depan masukkan posisi masuk ke dalam sangat mudah sekali prosesnya tidak perlu repot kalau menggunakan alet ini sangat murah beli online banyak sudah dulu kalau dulu masih mahal sekarang sudah jadi murah alatnya ini praktis tidak repot kita motong itu gak bilas atau jadi rantainya itu aman sudah lepas untuk kancingannya terus kita lepas untuk kunci 17 nya kita cabut kita kendori kita putar nah ini jangan dilepas dulu jadi kita lepas dulu untuk penganciannya penguncian penyambungan kita tekan jadi sangat mudah aja ini teman-teman semua nah sudah lepas baru kita lepas sebelah sini jadi posisi tangan tidak terlalu kotor waktu ganti rangan untuk motong rantainya nah itu sudah dilepas nah sambungannya yang bagian luar satu bagian dalam satu terus kita sambungkan intinya bagian penyetelan rantai itu sudah dimajukan dulu mentok jadi bisa enak nah itu sambungannya jadi besar satu kecil satu yang bagian luar satu bagian dalam satu ini kita pasang pengunciannya sambungan penguncian sambungannya sudah masuk tuh jadi besarnya satu yang luarnya satu dalamnya satu nah ini kita proses penyetelan rantainya kita urutkan paskan kanan kirinya kanan satu atau kanan dua kirinya juga dua jadi biar seimbang kita luruskan di bagian sepakur kadang kalau miring sebelah rantainya akan nanti naik turun gak pas proses ini hanya dilakukan untuk sementara tidak baik untuk kondisi gear yang sudah habis atau rantai sudah bilas tidak bisa jadi kurang maksimal kalau rantainya bilas dia akan bunyi ini sudah selesai tinggal kasih oli ini ini sifatnya sementara ya juga ini sifatnya sementara tidak gampang bisa pakai riset yang baru riset untuk kwb ini untuk ribu ini kondisinya kwb ya pakai suprapin juga bisa pakai ktl untuk motong kalau pakai suprapin terus dari segi sementara dari suprapin ini rantainya besar jadi aman lebih kuat lagi nah mungkin teman-teman itu saja informasinya proses potong rantai motor ribu absolut pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat wabarakatuh wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh salam irit selamat menikmati selamat menikmati